Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita sudah sampai ke pelajaran yang ke-18 Pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang jumlah ismiah dengan khobar Ghoiru Mufrod Pada pelajaran dasar kita sudah mempelajari bahwa jumlah ismiah terdiri dari dua unsur Yaitu Mubtada dan khobar Misalnya Zaidun Mudarisun Zaid adalah seorang guru Apalibani Zakiyani Dua siswa itu cerdas Orang-orang Islam itu bersungguh-sungguh Semua kalimat tersebut adalah jumlah ismiah yang tersusun dari dua unsur Mubtada dan khobar Dimana kata pertama yaitu Zaidun Apalibani dan Al-Muslimuna merupakan Mubtada Sedangkan kata kedua yaitu Mudarisun Zakiyani dan Mubtada adalah khobar Karena memberi kabar atau penjelasan untuk Mubtada Dalam kalimat bahasa Arab tidak semua khobar terdiri dari satu Seperti kalimat tersebut Ada pun Mubtada yang khobarnya lebih dari satu kata Misalnya kalimat Ali ada di perpustakaan Khobar untuk kalimat tersebut bukan kata fi saja Atau kata al-maktabati saja Melainkan kedua kata tersebut Khobar bersama-sama menjadi khobar Contoh lainnya Mariamu amamal masjidi Mariam ada di depan masjid Khobar untuk kalimat tersebut bukan hanya kata amamah saja Atau kata al-masjidi saja Melainkan kedua kata Amamal masjidi bersama-sama menjadi khobar Khobar seperti ini disebut dengan khobar goir mufrod Atau khobar tidak tunggal Mufrod di sini bukan lawan mutana dan jamak Melainkan khobarnya tidak hanya satu kata Ringkasnya khobar ada dua macam Yang pertama khobar mufrod atau tunggal Dinamakan khobar mufrod karena memang khobarnya hanya satu kata sederhana Seperti contoh-contoh pada bab dua Yang kedua khobar goir mufrod atau majemuk Ini adalah kelompok khobar yang majemuk Karena khobarnya bukan hanya satu kata Melainkan dua kata atau lebih Yang merupakan frasa atau bahkan kalimat sempurna Sehingga ada muptada yang khobarnya merupakan muptada khobar Atau bahkan khobarnya fial dan fangil Khobar goir mufrod ada empat Yang pertama jar dan majur Contohnya Dokter ada di rumah sakit Pegawai ada di kantor Yang kedua Contohnya Hindun ada di depan bank Museum ada di belakang restoran Contohnya Zaid itu ibunya seorang guru Aisyah itu ayahnya seorang insinyur Keempat Fial dan fangil Contohnya Zaidun Qawama Abu Zaid itu berdiri bapaknya Khadijah Akalatil khubza Khadijah telah memakan roti Catatan khusus untuk jumlah ismiyah Dengan khobar fial dan fangil Saat mempelajari jumlah fial Kita mengetahui bahwa apapun bilangan fangilnya Fialnya tetap mufrod Atau fira Contohnya Zahabal muslimu Zahabal muslimani Zahabal muslimuna Kaidah tersebut tidak berlaku apabila kita ingin mendahulukan fangilnya Karena ketika fangilnya didahulukan Maka berlaku kaidah jumlah ismiyah Yang mana muptada dan khobar harus malang Atau sama bilangan Sehingga kalimatnya menjadi Al muslimu zahabah Al muslimani zahabah Al muslimuna zahabu Silahkan perhatikan contoh-contoh jumlah ismiyah Yang khobarnya khwiru mufrod Zaidun wa Umaru fil masjidi Zaid dan Umar di masjid Mahmudun ma'a zawjatihi fil bayti Mahmud bersama istrinya dirumah Hamidun khaptuhu hasanun Hamid itu tulisannya bagus Fatimah itu rumahnya luas Mahmud itu mobilnya baru Dua siswa yang rajin Sedang pergi ke perpustakaan yang besar Penuntut ilmu itu telah mempelajari tajwid Orang Islam menunaikan zakat pada malam Eid Contoh-contoh dalam Al-Quran Mereka itu bagikan binatang ternak Bahkan mereka lebih sesata lagi Mereka itulah orang-orang yang lalai Dan Allah beserta orang-orang yang sabar Dan Allah menyempitkan dan melampangkan riski Dan kepadanya lah kamu dikembalikan Allah nungur السماوات Dan kepadanya 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 Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus Yang di dalamnya ada pelita besar Pelita itu di dalam kaca Dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya Seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya Yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu Dan tidak pula di sebelah baratnya Yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi Walaupun tidak disentuh api Allah mengetahui Sedangkan kamu tidak mengetahui Demikian dari siang ke-18 Semoga bermanfaat